Intro Kita tidak tahu bagaimana ceritanya lagi, tapi akhirnya kemarin itu saya dapat WhatsApp foto Fera dari suaminya. Foto Bu Fera dari suaminya, suaminya yang mengirimkan ke saya. Foto itu begitu mengenaskan, saya melihat malam itu, sudah tidak berpikir lagi apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya bisa lakukan saat itu. Saya langsung berpikir, kak saya telpon, boleh tidak saya WhatsApp, kak boleh tidak saya angkat salah kak Fera ini. Tapi saya minta foto yang lebih bagus, karena fotonya sebelumnya itu sangat mengenaskan sampai mau nangis rasanya kalau melihat begitu. Akhirnya dikirimlah saya foto dan saya menulis di sosial media saya, di Instagram maupun di Facebook. Nah akhirnya setelah kemarin malam, pokoknya saya dapat WhatsApp itu sekitar Maghrib ya. Maghrib, akhirnya saya selesai menulis sebelum jam 8 itu. Malam itu saya sudah, ada sih beberapa respon teman, salah satu staff dari kementerian, menteri siapa gitu. Ada, ada, nanti saya akan teruskan ke sini, ke situ lah, begitu lah banyak ada beberapa respon teman-teman lain juga mengirimkan ke, ya beredar lah sedemikian rupa. Saya juga nggak tahu siapa aja, tapi akhirnya tadi pagi-pagi sebelum jam 8, suami Bu Feran menelpon saya. Ya, D, barusan Direktur Darmais, Direktur utamanya sudah datang ke ruangan, katanya akan diperhatikan. Jadi, puji Tuhan ya, Fera udah dapat penanganan, saya pikir abis itu dia dapat penanganan dengan lebih baik. Karena memang kemarin itu udah nggak mau, minta pulang saja, tapi kan kondisinya biar berdiri juga nggak bisa. Sekarang sudah di ruang VIP, saya pikir kalau di ruang VIP itu kan biar bagaimana penanganannya pasti lebih baik ya. Kita doakan saja semoga kondisinya, Fera untuk ke depannya bisa lebih baik. Terima kasih telah menonton!